Intro Infrastruktur masih menjadi permasalahan di Kepungguluan Teluk Nilabjaya, Kecamatan Kubu Babu Salam, Kehubatan Lokaniliriau. Seperti yang kami temukan di jembatan yang berukuran sekitar 5x6 meter di Jalan Pembangunan RT02 RW04, Kepungguluan Teluk Nilabjaya, Kecamatan Kubu Babu Salam, Kehubatan Lokaniliriau. Kondisi jembatan tersebut sangat memprihatinkan dan dikhawatirkan akan mengancam keselamatan warga yang melintas jembatan tersebut. Datin Penggulut Teluk Nilabjaya, Putri Hasanah Asibuan mengatakan jembatan ini merupakan salah satu akses jalan yang digunakan warga sehari-hari, karena jembatan ini satu-satunya urat nadi untuk warga mengeluarkan hasil tani mereka. Jembatan ini merupakan salah satu akses kami dari kepungguluan untuk keluar, dimana jembatan ini merupakan iti ataupun urat nadi kami lah, karena dari jembatan ini kami mengeluarkan hasil ataupun segala aktivitas kami untuk keluar. Kalau jembatan ini rusak, alamat kami akan bumpuh dari segi ekonomi ataupun hal-hal lainnya. Di sini juga masyarakat lain banyak yang lalu lalang di sini, karena masyarakat dari luar pun yang punya kebun ataupun aktivitas yang banyak yang melintas dari sini. Nuju ke ke luar kecamatan, ke luar desa, melewati PT. IPOMAS, karena aktivitas kita itu selalu melewati IPOMAS ini. Menuju ke mana, Bu? Seharusnya kepada pemerintah ya mohonlah kami diperhatikan untuk jembatan kami ini, karena memang sangat dibutuhkan masyarakat kami. Saya pernah masih ke penguluan teluk nilap ya, bahkan sudah disurvey. Sudah disurvey, kebetulan begitu mekar, di situ kendalanya, jadi nggak jadi dibangun. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kita pembuatan jalan, penimbunan jalan ini, kita mulai 2004, langsung kita buat suadaya masyarakat jembatan ini di 2005. Jadi sampai sekarang kami memang sangat butuh bantuan untuk jembatan ini, karena ini satu-satunya jalan akses kami. Kalau ini putus, ya tidak bisa keluar aset dari kepenguluan teluk nilap jaya ini. Terlihat jembatan yang dibuat dari bahan kayu ini sudah banyak yang rusak, karena dimakan usia. Apabila ini terus dibiarkan, dikhawatirkan kerusakan semakin parah, dan dapat mengancam keselamatan warga yang sehari-hari melintas di atas jembatan tersebut. Warga pun berharap kepada pemerintah Kehubatan Lokanilir agar jembatan ini bisa segera dibangun. Dari Kecamatan Kubu, Babu Salam, Pak Roroji, Polapati Pinyus, mengabarkan.